Saat ini, harga minyak goreng curah yang dijual oleh produsen adalah Rp10.500 per liter. Seharusnya, pedagang tidak boleh menjual lebih dari Rp11.500 hingga Rp11.700 per liter. Meski demikian, dalam operasi pasar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, para pedagang masih menjual minyak goreng dengan harga lebih tinggi dari HET yang ditentukan pemerintah. Ia pun menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila terbukti ada penyelewengan di kalangan pelaku tata nyaga minyak goreng. Pernah kemarin itu sudah Rp415.000.000 hanya dalam 20 hari. Jadi barangnya ini melimpah sebenarnya. Nah sekarang kita tanya kan barangnya di mana. Jadi dua nih yang bisa menggagalkan dari proses ini adalah bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai dengan pemerintah. Ini melawan hukum. Dan yang kedua adalah penyelundupan. Dan saya akan berkoordinasi, Mas Arief sama saya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memastikan bahwa semua yang melaksanakan kegiatan di luar kebijakannya adalah melawan hukum. Dan kita akan sikat. Belakangan memang sempat terjadi kelangkaan minyak goreng yang diduga disebabkan permainan harga sehingga terjadi ketidakcocokan antara harga retail dan harga di pasar tradisional. Hal ini diakui oleh beberapa pedagang dan konsumen. Ya kalau untuk ukuran minyak goreng curah sih sebenarnya enggak begitu sulit didapatnya. Cuma kalau yang bentuk kemasan itu sulitnya minta ampun. Kita pesen ke sales, sales pada angkat tangan enggak ada barang yang harganya nah ini kan. Cuma kalau dari sales harganya emang udah subsidi sih. Cuma ya barangnya susah banget. Sekali ada barang datang langsung dibeli konsumen. Barang datang konsumen langsung beli. Iya minyak goreng mahal banget mbak. Sekalian yang ada ngantri. Ngantri pepanjang banget gitu. Barangnya tuh sampai naik berapa ribu sih? Mahalnya bisa sampai 10 ribu bisa dia. Baik pedagang maupun konsumen berharap harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya stabil dan konsisten hingga menjelang idul fitri nanti. Puti Fan Foodi, Imam Muhairib, Jakarta.